Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal mengenai titrasi Titrasi itu ada di kelas 11, kukulung 2013 Pelajarannya adalah kimia, ya mengenai larutan Nah, kaitannya itu mau membahas asam basah dan lain sebagainya Kita lihat ya, soalnya ditimbang 0,530 gram soda moni Oke, yang tidak mengandung kristal, kemudian dilakukan dalam air Oke, kita buat dulu ya Soda itu Na2CO3 Nah, ini kalau ditambah H2O Ditambah H2O di dalam air gitu ya Itu tuh sebenarnya jadinya reaksinya ya Nah, ini sebenarnya Na plus CO3 2 minus Tukar-tukar CO3 itu karbonat Jadi dia 2-nya kasih ke sana Ini CO3 satu nama, kasih ke sana gitu ya Di sini H plus dan OH minus Lalu yang plus ketemunya minus Kalau gitu jadinya NaOH Ditambah, nah ini jadinya H ketemu CO3 Ionisasi, tukar-tukar Jadi 2-nya kasih ke dia H2CO3 Nah, H2CO3 itu ada yang Mengatakan dia tidak stabil Nanti dia jadi copot lagi gitu Jadi CO2 gitu ya Jadi makanya soda gitu ya Jadi H2O Nah, tapi bukan itu ya Di soal ini fokusnya bukan itu Setelahkan dahulu sama reaksinya Nah, ini harus dikasih 2 nih Nah, OH-nya 2, ini cocok Lalu CO3H2O-nya Oh, ini perlu dikasih 2 Ini perlu dikasih 2 Oke, sudah setara ya Oke, nah sekarang Katanya Sodamuni-nya 0,530 Oke, berarti di sini 0,530 gram Nah, walaupun Belum membaca nih ya Ini Biasanya kalau kimia itu Maunya Satuannya mol Mol itu datangnya dari mana? Mol itu Masa Dibagi MR Kalau sendirian ya Masa dibagi AR Nah, untuk soal ini Berarti kita butuh Molnya Masa dibagi MR Na2CO3 Oh, ini tidak dikasih tahu Itu sudah ditambil sistem periodik ya AR NA itu 23 Lalu si C itu 12 Nah, yang terkenal itu Jadi hafal gitu ya Oh, itu 16 Itu jadi 0,530-nya Kalau dibuat di sini aja ya Molnya si Na2CO3 Kalau itu Masanya 0,530 Dibagi MR-nya Na-nya ada 2 Berarti 2 Kali 23 Ditambah 12 Ya CO-nya ada 3 3 Kali 16 Ini kalau dihitung Jadinya 0,530 Dibagi Ini 48 nih 48 ketemu 12 Sudah 60 60 ketemu 46 106 Waduh Apanya cantik Kalau 530 Dibagi 106 Itu 5 Tapi jadi 15.000 0,005 Mol Oke Berarti ini 0,005 Mol Oke Kita lanjut Membaca ya Nah, larutannya Ditambahkan dengan Ini Nah, gini Ini tuh Asam Nah, asam itu Mau ikat ke basah Nah, basahnya Di sol ini adalah NaOH Ini tidak stabil Nanti dia H2CO3 Asam karbonat Copot-copot Jadi ke sana Nah, ya Jadi Kita mau Dia tuh Ikat sama ini Reaksi Nah, ini ada Kofisinya 2 nih Jadi Mol NaOH-nya 2 Pas 1 2 Pas 1 Kali 0,005 Ini kalau dihitung Jadi 0,010 Atau 1 gitu ya Mol Nah, selesai Nah, kita bikin pesan menelaskan yang kedua Jadi NaOH Tambah HCl Jadi apa? Nah, ini kalau dicopot-copotin Kayak tadi ya Na plus OH Min Gitu Ya, ini Na plus OH Min H plus Cl Min Yang plus Ketemunya O Min Jadinya NaCl Ditambah H Ketemu OH H2O H2O ya Bukan OH Nah, ini Pesan menelaskan yang sudah stabil Bukan stabil Sudah setara Ya Molnya Mula-mulanya Ambil yang sini 0,01 Mol Ini mol ya Satuannya Sekarang isi yang ini Oh, ini harus dihitung Ini masih Mililiter dan Molar Kita harus hitung dulu Mol HCl Mol HCl Berarti M dikali V Tapi ini kan Dia maunya mol ya Berarti molanya 0,01 Cuma volumenya nih Dibah ke liter 0,150 Dibagi seribu gitu ya Nah, sekarang ini Jadi 0,015 mol Oke Isi di sini 0,015 mol Reaksi Setimbang Sampai sini Ini kan 0,01 Ya, ini 0,015 Mana yang habis Reaksi Yang habis Reaksi Yang kecil 0,01 Berarti ini 0,01 Nanti ini 0,01 Air gitu ya Nggak usah Ini strip Ini jadi 0,05 0,01 Mol Berarti ada sisa Asam HCl Asam klorida Asam kuat Nah, beres Sebanyak 0,05 Beres Nah, soalnya dilanjutkan lagi Setelah dingin Dititasi Dididihkan beberapa saat Airnya hilang Segala macam Gitu Nah, ternyata jadi Ada HCl-nya saja Gitu ya Jadi didihkan tuh Airnya hilang ya Nah, sekarang HCl Nah, sekarang dititasi lagi Oke Nah, ini dia dititasi Jadi, ini persoalannya adalah Titasi HCl dengan Ba, O, H Dua kali Sebenarnya Cuma Cuma Ceritanya dihias-hias gitu Untuk menuju dapat HCl-nya saja Butuh pejuangan Kira-kira begitu ya Oke Kita lanjut ke Kertas Yang lain Ya Ini sudah dekat ini Ya Oke Jadi Dari yang data terakhir Kita itu punya HCl Sebanyak 0,005 Lalu dititrasi Dengan Ba Oha Dua kali 0,06 Mola Nah, tapi Ditanya volume Ya Ditanya volumenya berapa Oke Titrasi itu pada dasarnya Kalau saya Ngapanya A M1 V1 Sambil dengan B M2 V2 A itu adalah Banyak Hidrogen Sebenarnya bahasa Kimianya itu Valensi asam B Nya itu Valensi basa Nah, cuma ini Biar mudah Banyak OH-nya Gitu ya Nah, lalu M1 V1 Itu Jadi Mola asam Volume asam Nah, sebenarnya Kalau dikaliin jadi Mol Nah, kita yang ini Berarti sudah dihitungin Jadi 1 dikali Mol Mol asamnya Gitu ya 1 dikaliin 0,005 Oke Sebelah sini sekarang B-nya B itu banyak OH-min Berarti 2 Kali 0,06 Dikali V-nya Nah, ditanya V-nya Gitu ya Ini kalau dihitung Jadi 0,12 V2 Oke Kalau itu V2-nya 0,005 Dibagi 0,12 Sampai di sini Kita Mencet Kalkulator Pakai teknologi Bisa saja Ya 0,005 Dibagi 0,12 0,041 0,041 Kalau dibulatkan itu 7 Gitu ya Liter Yang biasanya Mau nyedera mililiter 123 Kali seribu Jadi 41 Sebenarnya sih 666 Gak berhenti-berhenti 7 mililiter Oke Jadi jawabannya Yang ini Oke Terima kasih Sudah belajar bersama-sama Jangan lupa Like, Share, Subscribe Untuk update-update Pelajaran Setiap harinya Semoga berhasil semuanya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa